bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat panjang umur sukses berkah untuk kita semua amin oke teman-teman jadi di video ini saya ingin berbagi pengalaman juga jadi tentang pentingnya cek telur di usia empat sampai lima harian jadi perlukah kita ngecek telur jadi ini pengalaman saya jadi kemarin burung yang ini nah yang nomor tiga ini nomor tiga ini kan pejantannya itu yang putih yang putih ini yang petina ini nah dia ini pertama kali mengeram di kandang saya jadi mengeram sudah di video saya yang awal-awal itu ada jadi intinya indukan ini sudah mengeram saya tunggu sampai dua mingguan atau 14 hari jantan betina gantian mengeram ya tapi setelah sekitar 17 harian karena kan telur itu menetas sekitar 14 hari sampai 17 itu maksimal lah jadi sampai di hari ke-17 ternyata dua indukan ini sudah turun tak turun sarang akhirnya saya cek telurnya ternyata belum menetas nah dari pengalaman itu saya coba browsing juga di YouTube ternyata memang perlu mengecek telur telur itu di usia 4-5 hari karena ternyata telur yang kemarin punya ini punya si putih kapas sama terahnya ini jadi dia yang betina ini terah kapas nah ternyata telurnya itu bisa dibilang kopior atau kosong atau enggak jadi jadi ini telurnya saya ambil ya jadi ada dua ini dua telur ini ini masih itu semua ini setelah 17 hari dia turun sarang akhirnya tak ambil tak cek ternyata memang si telur itu eh kosong atau enggak ada embryo atau atau apa ya akar-akar itulah jadi kalau telur ada istilahnya tanda-tanda kehidupan itu di mb di telurnya ini di dalam itu ada seperti akar-akar seperti apa ya ya intinya embryo yang nantinya akan jadi anak telur ayah anak perkutuk nah ternyata ini bless nggak ada nah akhirnya saya coba praktekan di indukan yang lain jadi kebetulan kemarin indukan yang nomor sana itu nomor berapa ya ya pokoknya yang kandang itu jadi kandang sebelah sana tuh yang kutihnya di bawah itu kutih lurek sama ini nah yang ini itu bertelur satu di usia sekitar 4-5 hari saya cek ketika saya mau ngecek ternyata karakter dari burung ini itu takut gampang takut atau gelebak gitu jadi ketika saya mengecek telur di sarang sana nah itu ketika dia keluar dari sarang dan mengepakkan sayapnya ternyata telur ikut jatuh nah akhirnya ya karena telurnya pecah ya sudah dia tidak punya telur cuman kebetulan di hari sebelumnya jadi di video sebelumnya saya juga upload yang dimana dari indukan dari yang putih itu ya yang kandang paling sana itu yang betina meluarkan tiga telur cuman yang satu utuh yang satunya retak yang satunya ini yang nomor tiga masih di dalam perut dan akhirnya bla 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 tak keluaran akhirnya bisa keluar cuman selang beberapa jam si indukan betinanya mati akhirnya ninggalkan dua telur akhirnya juga telurnya itu itu tak titipin di ah yang mengeram awal-awal mengeram jadi di yang kandang sana ini di sebelah sini nah kita titipin disitu dua telur cuman juga sudah tak tandain jadi telur yang diangrami itu dari indah dari indukan putih lore yang ada di kandang pojok sana nah makanya ini saya tekankan lagi usia empat sampai lima hari penting nggak kita ngecek telur bisa dibilang itu penting karena biar kita tidak terlalu lama menunggu seperti kasus yang ini ini sudah tak tunggu sampai empat belas sampai tujuh belas hari ternyata setelah selesai ngeram telur tidak menetas dan ternyata telurnya zona akhirnya saya juga praktekan tadi usia empat sampai lima hari saya coba cek tapi karakter burung ternyata berigas alias takut nah resikonya seperti itu jadi kalau kita ingin percepatan lebih cepat ya memang kita harus cek telur usia empat sampai lima hari untuk mengetahui adakah akar embryo atau tanda-tanda kehidupan di telur burung perketut tersebut nah itu monggo saya serahkan sama teman-teman kalau ingin coba cek telur ya hati-hati kita juga harus tahu karakter dari burung perkutut tersebut karena sekali ngelabak bisa jadi nanti telur yang di dalam sekarang malah bisa jatuh dan pecah nah itu aja sih teman-teman mungkin teman-teman mau praktekan yang mana mau tetap nunggu telur sampai usia 14-17 hari biar di ngeramin atau mau cek telur perkututnya di usia 4-5 hari oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minggu kutut insyaallah patuh terima kasih teman-teman